Ibu Kota Nusantara, IKN, akan turut serta dalam perhalatan pekan olahraga nasional, PON 21 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, Sumut. Terdapat 30 atlet yang akan mewakili IKN di ajang multi-fan paling bergensi di Indonesia tersebut. PON 21 2024 di Aceh dan Sumut menjadi debut bagi atlet IKN, kendati tidak ditargetkan meraih prestasi. Atlet IKN diakini dapat membawa pulang medali dari cabang olahraga, cabor, terukur dan non-terukur seperti layar, panahan, dan jiu-jitsu, atlet-atlet yang mewakili IKN berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, Kaltim, seluruh atlet Kaltim yang terpilih, dinaturalisasi, menjadi atlet IKN, deputi bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat OIKN Alimudin mengungkapkan. Ketiga puluh atlet tersebut berasal dari kabupaten kota di wilayah Kalimantan Timur yang tak disertakan dalam kontingen provinsi, ada delapan cabor yang kami ikuti dan lolos babak kualifikasi. Di antaranya Senam, Layar, Jiu-Jitsu, Panahan, dan Renang, ungkap Alimudin kepada Kompas.com, Senin, 8 Juli 2024. Optimisme Alimudin bukan tanpa alasan, melainkan berbasis rekam jejak pada sejumlah kompetisi yang diikuti para atlet tersebut belum lama ini, cabor layar sebagai cabor unggulan Kalimantan Timur, misalnya. Pada kejuaraan Nasional dan Indonesia Open, Kalimantan Timur memborong enam medali emas, tiga perak, dan satu perunggu, saya optimistis, atlet layar berprestasi yang tak dikirimkan. Provinsi Kalimantan Timur Akan ikut mewakili IKN, bisalah pulang bawa medali. Kemudian Panahan dan Jiu-Jitsu, imbuh Alimudin, untuk merealisasikan target tersebut, OIKN telah membentuk Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, IKN, kendati ke pengurusan KONI belum definitif, namun Alimudin menyatakan kontingen IKN siap meramaikan kompetisi berasama dengan 38 provinsi lainnya. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.